assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi tentang cara melakukan patching dan sinkron VHD server ANBK yang pelaksananya secara semi-online atau offline nah disini teman-teman silahkan buka Xamro adminnya ya langsung start saja untuk proses patching dan sinkronisasi teman-teman harus ada satu client yang terhubung dengan server ya jadi harus satu aktif sehingga nanti Xamro nya akan terbuka nah disini ini sedang proses loading atau memanggil CPT scene ya teman-teman nah ini dia Oke buka CPT scene nya ini sudah muncul kita klik saja nanti kita tunggu beberapa detik CPT scene nya akan muncul Oke ini masih blank hitam kita tunggu saja nah disini sudah muncul CPT scene nya ya teman-teman Oke nah ini muncul pembeharuan atau patching ya ini langsung saja kita pembaruan aja atau kita klik patching nya jika sudah mendapatkan informasi di web ANBK ya jadi kita langsung saja klik pembaruan teman-teman perlu perhatikan untuk jaringan internetnya harus yang stabil agar proses pembaruan atau patching nya itu bisa berjalan dengan lancar sebenarnya VHD yang sudah di patching ini bisa dibagikan ke sekolah-sekolah lainnya ya karena yang sudah mengalami pembaruan jadi teman-teman sekolah yang gagal melakukan patching atau pembaruan teman-teman bisa meminta ke sekolah lain yang sudah melakukan pembaruan dengan catatan sekolah tersebut VHD nya belum dilakukan sinkronisasi ya sehingga masih bisa dipakai jika lo sudah dipakai sudah disinkronkan maka tidak akan bisa dan akan menimbulkan standby biru maaf nanti jika keterangan standby kuning atau birunya salah ya tolong diberikan di komentar proses cepat dan lambatnya proses patching dan sinkronisasi itu dipengaruhi oleh jaringan internetnya ya jika jaringan internetnya stabil maka prosesnya akan cepat disini kita langsung saja klik log out log out ya kita klik log out untuk masuk ke dalam CPTC nya langsung saja klik log out jika tombol log out tidak berfungsi teman-teman tinggal tekan ALT dan F4 nah disini sudah kembali ke CPTC teman-teman silakan masukkan ID server dan password ya untuk ID server dan password silakan teman-teman masuk ke dalam web ANBK disini ya saya cek disini di bagian asesmen nasional ya kita sesuaikan dulu versinya apakah sudah sama oke sudah sama kita kembali lagi ke web ANBK disini kita cek ke bagian komputer server proctor nah disini ID servernya adalah ini yaitu kode server ini kita copy saja kita copy kemudian kita paste disini dan ini passwordnya kita paste disini ini kita hapus dulu tulisan ini hapus kita paste disini oke jika sudah muncul kemudian teman-teman masukkan passwordnya disini lalu teman-teman silakan langsung submit nah disini kita sudah masuk ke dalam dashboard dari CPTC ya teman-teman teman-teman langsung saja backup dan hapus dulu datanya disini kita klik backup kemudian nanti setelah muncul teman-teman silakan klik backup yang ini tunggu loading backupnya selesai teman-teman oke ini tinggal tunggu kita sampai ke ujung warna biru yang berjalan oke kemudian kita klik ini download disini lalu teman-teman setelah proses download selesai teman-teman tinggal hapus hapus nah ini kita simpan kemudian kita hapus hapus yang ini kita klik hapus kita checklist dulu checklist baru teman-teman iya nanti akan secara otomatis terhapus lalu kemudian teman-teman masuk ke menu status download nah ini proses penghabusan data berhasil ya teman-teman kita langsung pindah ke menu status download bagian atas oke langsung saja kita klik status download disini kita refresh status dulu ya di sini ada 9 data yang harus terdownload ya ini harus terisi dan berubah berwarna biru ya disini statusnya masih kosong kita refresh dulu kita cek nah disini ini adalah yang ada angka 45 270 ini adalah dari database pusat yang ini adalah dari VHD server oke ini kita close nah setelah kita close ini start sinkronnya akan berwarna merah ini langsung kita klik saja disini proses start sinkron atau proses sinkronisasi VHD servernya saya percepat ya teman-teman untuk mengurangi durasi videonya ini prosesnya cepat padahal disini di data 5 itu cukup lama ya membutuhkan waktu sekitar 5 menitan ya di data 5 proses penarikan data ini fungsinya untuk menarik data yang ada di web ANBK yang sudah kita setting di web ANBK akan secara otomatis ketika kita sinkronkan VHD server dia akan masuk ke dalam server ANBK semidaring atau offline sesuatu menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerimu selamat menikmati nah jika sudah sampai data 9 maka secara romantis akan muncul download status ya seperti ini teman-teman ini kita tunggu karena dalam proses loading jadi kita sabar oke proses download 9 data telah selesai nah seperti ini dirasa sinkron VHD sudah sukses ya teman-teman oke kita cek data 1 sampai 9 nah disini sudah berwarna menjadi biru berarti sudah statusnya selesai nah cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati